Siapa pecinta jengkol? Ayo tunjuk tangan. Nah, sore ini, Randy Kejernet mau nyobain kuliner unik perjengkolan nih di daerah Kramatjati, Jakarta Timur. Nah, sebelum masuk, jangan lupa tunjuk tangan dulu supaya steril dan bersih ya. Di sini menu makanannya itu bahan dasarnya itu jengkol. Setiap menu-nya itu mereka tuh pakai bahan dasarnya jengkol. Ya, gede ini bernama Republik Jengkol. Unik ya? Ada banyak menu ditawarkan nih sesuai dengan namanya. Semuanya bernuansa jengkol. Langsung kita cobain yuk menu pertama. Baso jengkol. Ini foodies. Ini itu baso jengkol ya. Ya, ada bau-bau jengkol-jengkolnya sama sekali. Udah, langsung aja kita cobain. Baso jengkol di sini merupakan menu terbaru nih yang gak kalah banyak meminatnya. Pasti foodies penasaran kan gimana coba rasanya baso jengkol. Enak. Baso sapi, tapi emang ada sensasi jengkolnya. Tapi gak ada aroma jengkolnya. Jadi kalau kita habis makan baso jengkol, gak usah hafasir mulut kita gak akan bau. Baso jengkol ini olahannya sama sih dengan baso lainnya yang menggunakan daging sapi. Tapi nih, di dalam adonannya diberi potongan jengkol foodies. Wih, guri-guri. Asik ya jadinya. Aduh. Dan tadi bener. Emang teksturnya itu kayak baso urat? Satu porsi, isinya dua baso besar dan dua baso kecil dengan harga 20 ribu aja foodies. Unik, tapi ini unik yang enak. Enak banget. Selama delapan tahun berdiri, kedai ini gak pernah sepi pengunjung. Selanjutnya, Randy mau mencuci pita. Deng-deng kau ini. Aroma sama rasa tongsengnya ini kuat banget. Tapi tipis-tipis, ada rasa jengkolnya. Ada aroma jengkolnya di kuahnya. Wah, kebayang gak sih foodies? Tongseng yang biasanya dominan dengan rasa gurih daging, ini berubah menjadi rasa jengkol yang punya ciri khas. Mau nyobain? Dagingnya empuk. Jengkolnya empuk. Tapi masih ada kerenyesnya. Enak banget, semuanya pas. Nah foodies, kayaknya wajib dicoba ya. Kalau Randy aja udah ketagihan, gimana para pecinta jengkol nih? Wah, bisa-bisa gak mau pulang nanti. Bakso jengkol sudah. Tongseng jengkol juga udah saatnya ke kopi jengkol. Waduh, kopi kok jengkol juga nih. Ini yang bikin aku penasaran banget nih. Aromanya. Marninya tuh khas, ada wangi khas jengkolnya. Tapi gak yang terlalu strong. Kopi jengkol di kedai ini menggunakan jengkol asal Jepara yang diklaim punya rasa legit yang khas banget. Nah, tipsnya nih, pilih jengkol yang bener-bener tua dan berbentuk bulat ya, Hoodies. Faktanya, walaupun punya bau yang menyengat, jengkol punya manfaat baik untuk kesehatan. Di antaranya, melancarkan peredaran darah dan menurunkan berat badan. Wah, menu ini bener-bener alternatif ya bagi kalian yang mau diet. Jadi, di seruputan pertama itu, yang kita dapet pasti rasa kopinya dulu. Tekstur kopinya semuanya. Tapi di seruputan kedua, itu baru berasa tuh jengkolnya. Tapi yang apa ya, tipis, wanginya semuanya tuh nyatu sama si kopinya. Kalau biasanya jengkol itu ditakutin karena baunya, nah, Hoodies gak perlu khawatir. Karena di Republik Jengkol ini, semua menu jengkolnya bebas dari bau-bau menyengat. Penasaran kan? Yang jelas sih jadi makin sedap nih nikmatinnya. Ini top banget, Hoodie. Sekalian harus coba kopi jengkol di Republik Jengkol. Top banget ini. Sepanyol pertanyaan. fum Champis.